oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan membagikan cara mengganti pelampung full pump honda versa atau yang pernah terjadi kerusakan di motor honda versa di bagian trip bensin indikator bensin tidak akurat seperti yang saya punya honda versa saya kelemahannya yaitu di trip meter itu masih dua sedangkan ke posisi bensin yang seharusnya itu habis atau indikatornya nyala patah-patah kali-kali ini kita akan mengetahui apa sih penyebabnya biasanya itu bagian soket ini maaf kan jelas oke bagian soket ini di full pump bagian pelampung bensin soket ini ada yang tidak beres pasti itu solusinya gimana seharusnya kita harus ganti pelampung bensin yang ada di toko terdekat atau online shop yang direkomendasikan dari para youtuber atau bengkel-bengkel yang lain cuma itu aja kali ini caranya pasang tinggal gampang copot atasan kepala apung-apung ini copot yang warnanya kuning kuning ini disebabkan faktor usia yang putih ini baru guys baru saya ganti oke kali ini kita copot nah ada klik ini tombol tinggal tekan lepas nah ntar ini copot ntar ini copot dengan sendirinya lalu seperti kayak ini nah ini bagian penguatnya pengunci satu dua satu dua tiga oke gitu aja saya kali ini di toko kontradale sebarpa terdekat tidak ada makanya saya beli di online shop oke sekian terima kasih kali ini saya membagikan info sekedar info terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati